Acara pernikahan merupakan salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh para pasangan yang sedang menjalin tali asmara. Tak terkecuali oleh Dani dan Selah. Setelah lima tahun berpacaran, akhirnya mereka memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Di hadapan penghulu dan para saksi, Dani mengucapkan kalimat akad dengan percaya diri. Kata, sah, menjadi kata yang paling dinanti oleh Dani. Suasana haru pun menyelimuti ruangan setelah kata tersebut selesai diucapkan. Dani segera mengecup kening Selah dengan penuh kasih sayang. Kini kekasih hatinya itu sudah resmi menjadi kekasih dunia akhiratnya. Selah perlahan menyeka air mata yang mengalir dari kedua matanya. Ia sangat terharu karena impiannya selama ini akhirnya terwujud. Mimpi yang selalu sama dan dengan orang yang sama pula. Mimpi yang ia bangun bersama dengan Dani, pria yang selama ini selalu ada untuknya. Setelah acara akad nikah selesai, kini acara berlajur ke resepsi pernikahan. Keduanya berganti kostum sesuai dengan tema yang mereka usung. Dekorasi dengan nuansa biru langit pun sudah tersusun dengan rapi. Kini mereka siap untuk menyambut para tamu undangan. Satu persatu tamu undangan mulai berdatangan. Yang mana mayoritas adalah tamu dari Dani. Karena Selah memang tidak memiliki teman sebanyak suaminya. Ia hanya mengundang sahabat dan para kerabat dekatnya saja. Pesta pernikahan berlangsung dengan meriah. Semua yang ada di lokasi pun terlihat sangat bahagia. Terhusus pasangan pengantinnya. Bahkan di tengah-tengah itu, Dani sempat beberapa kali curi-curi pandang pada istrinya. Sungguh beruntung aku bisa memiliki istri sesempurna Selah. Ucapnya dalam hati, Dani sangat bersyukur dapat bertemu dengan wanita sebaik dan secantik Selah. Menurutnya Selah adalah sosok malaikat yang selalu ada di sisinya. Ia selalu menemaninya dalam keadaan apapun. Bahkan saat dirinya sempat hancur dan terpuruk karena bisnisnya bangkrut, Selalah ia menjadi alasannya untuk kembali bangkit. Dan sekarang Dani ingin membuktikan bahwa dirinya akan selalu ada di sisi Selah. Ia berjanji akan selalu menjaga dan mendukung istrinya. Apapun yang terjadi. Dani tak mau menyanyiakan wanita yang Tuhan titipkan padanya. Karena bagaimanapun, jika bukan karena keberadaan Selah, Dani tak akan bisa meraih kesuksesan yang saat ini ia miliki. Kamu kenapa? Mas? Kok melihatku sambil senyum-senyum begitu? Seketika suara Selah membuyarkan lamunan Dani. Oh. Im. Tidak. Aku hanya merasa bersyukur bisa menjadi suamimu. Jawab Dani sekenanya. Halah gombal. Jangan bilang kamu sedang memikirkan hal jorok ya. Selah mulai meledek suaminya. Hei. Ada-ada saja kamu. Malu tahu kalau sampai didengar orang. Dani mulai gugup. Namun jarinya telunjuknya sudah mendarat di mulut istrinya. Mengisyaratkan untuk tidak berkata demikian. Selah hanya membalas sikap kikuk Dani dengan tertawa kecil. Dia sangat gemas melihat suaminya menjadi salah tingkah begitu. Memang tak salah dirinya memilih Dani sebagai teman hidupnya. Dani merupakan pria baik yang sudah jarang ditemukan di muka bumi ini. Selama mereka berpacaran, tak pernah sekalipun Dani melakukan hal di luar batasan. Mungkin bagi sebagian orang pria seperti Dani ini terdengar sedikit membosankan. Dia tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak suka berkumpul-kumpul seperti anak muda pada umumnya. Bahkan jika bukan selah yang mengajaknya pergi, dia akan sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Namun di lain hal, Dani merupakan pria yang hangat dan perhatian pada orang yang ia kasihi. Dia selalu memperlakukan selah selayaknya Tuan Putri. Bahkan dia tak pernah malu jika harus membawakan tas dan belanjaan kekasihnya. Jadi bisa dikatakan Dani adalah pria yang lebih mendedikasikan hidupnya untuk orang-orang terdekatnya. Selah juga merasa sangat beruntung bisa memiliki suami seperti Dani. Selain bertanggung jawab, Dani juga pekerja keras dan sangat perhatian terhadapnya. Bahkan suaminya itu bisa menerima latar belakangnya yang seorang yatim piatu. Ketika Dani dan Selah sedang sibuk bersalaman dengan para tamu, tiba-tiba suara ribu terdengar dari pintu masuk. Dani pun bertanya pada papanya, selaku penanggung jawab acara. Pak, ada apa di depan sana? Seperti ada keributan. Pak Santoso pun segera pergi untuk mengecek ke sumber keributan. Tak lama kemudian, Pak Santoso kembali dengan nafas terengah-engah. Ada apa, Pak? Kenapa Papa sampai ngos-ngosan? Tanya selapanik. Pak Santoso pun menjelaskan sambil mengatur nafasnya. Itu, Nak. Di depan ada seorang wanita yang penampilannya seperti pengemis. Dia tak punya undangan tapi terpaksa masuk. Awalnya Papa mencoba berbicara baik-baik padanya. Tapi dia tetap ngotot ingin bertemu dengan pengantin. Akhirnya Papa dan petugas keamanan lain membawanya keluar. Mendengar penjelasan bapak mertuanya, Selah mendadak terdiam mematung. Matanya seketika nanar dan pikirannya melayang kemana-mana. Belum sempat Dani bertanya, Selah sudah berjalan cepat keluar gedung. Dani mencoba mencegahnya, namun gagal. Selah terus berjalan tanpa memperdulikan semua orang yang melihatnya. Ia terus mencari wanita pengemis yang dimaksud oleh bapak mertuanya. Kemudian dia bertanya pada petugas keamanan kemana mereka membawa pengemis itu. Petugas keamanan pun menunjukkan lokasi yang dimaksud. Setelah bertemu dengan wanita pengemis itu, Selah langsung membawanya masuk bersama ke tengah pesta. Tentu saja membuat siapapun yang melihatnya terkejut. Tak terkecuali suami dan kedua mertuanya. Melihat keanehan tersebut, Ibu mertuanya pun angkat bicara, Siapa sebenarnya wanita tua itu? Nak? Mengapa kamu bawa ke tengah pestamu yang meriah ini? Selah pun meminta wanita pengemis itu duduk, lalu menjawab, Beliau ini ibu saya. Ma. Jawaban selah sontak membuat semua orang terkejut. Ibu? Bukankah selama ini Selah bercerita bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal saat dia berusia 12 tahun? Lalu mengapa tiba-tiba muncul wanita yang dia sebut dengan ibu? Dhani mengampiri Selah dan berbisik padanya. Kamu jangan bercanda, Sel. Ini bukan waktu yang tepat untuk bercanda. Aku tidak bercanda, Mas Dhani. 100% serius. Jadi lebih baik kalian tenang dulu. Selesai acara ini, Aku janji akan menceritakan semuanya. Jawab Selah dengan percaya diri. Dhani dan kedua orang tuanya pun setuju, Dan tidak membahas perihal tersebut hingga akhir acara. Padahal dalam benak mereka muncul banyak pertanyaan mengenai Selah. Bahkan ada sedikit keraguan pada Selah yang selama ini mereka kenal sebagai gadis yang jujur. Namun mereka tetap menahan semuanya dan menunggu acara selesai. Setelah acara selesai dan semua tamu sudah pulang, Selah pun menepati janjinya. Dia mengumpulkan suami dan kedua mertuanya di suatu ruangan. Tak lupa wanita tua yang ia sebut dengan ibu pun disertakan dalam ruangan tersebut. Suasana pun semakin canggung di antara mereka semua. Selah berdiri sembari memapah wanita tua itu kehadapan suami dan kedua mertuanya. Perkenalkan, ini ibu lastri. Belio ini ibu seyayong selama ini perjitan pakabar. Ia berhenti sejenak untuk menarik nafas panjang. Belum selesai Selah menjelaskan, tiba-tiba busan toso memotong. Ibu? Bukankah selama ini kamu bilang bahwa dirimu itu yatim puatu? Sorot matanya mulai berubah menjadi sedikit tajam. Sabar, M.A. Dengarkan dulu penjelasan Selah. Dhani mencoba menengahi, Selah kembali menarik nafas dalam-dalam. Lalu melanjutkan perkataannya. Ia betul. Saya memang yatik piatu. Kedua orang tua saya sudah berpulang saat saya usia 12 tahun. Dan ibu lastri ini adalah ibu angkat saya. Saya bertemu dengan beliau ketika saya sedang terpuruk akibat kematian kedua orang tua saya. Seketika penjelasan tersebut bagaikan mata air di tengah padang pasir yang gersang. Menenangkan pikiran mereka yang bergejolak selama acara resepsi berlangsung. Namun timbul satu pertanyaan lagi di benak Dani. Jika selama ini Selah memiliki ibu angkat, mengapa ia tak pernah menceritakannya sama sekali? Apa Selah malu karena ibu lastri adalah seorang pengemis? Tapi Dani tak mau berburuk sangka pada istrinya. Ia pun memutuskan untuk bertanya langsung. Selah, mengapa selama ini kamu tak pernah menceritakan tentang beliau kepada aku? Apakah kamu malu? Tanyanya dengan sedikit ragu. Selah tersenyum tipis mendengar pertanyaan itu keluar dari mulut suaminya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Selah memutuskan untuk bercerita tentang bagaimana dia bisa bertemu dengan ibu angkatnya itu. Jadi setelah kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tuanya, Selah berubah menjadi gadis pemurung. Ia tak pernah berbicara pada siapapun dan memilih untuk tetap berada di rumah di luar jam sekolahnya. Selah kecil sangat terpukul dan belum bisa menerima nasib buruk yang baru saja menimpa keluarganya. Hingga pada suatu hari, saat Selah pulang sekolah, dia bertemu dengan Bu Lastri yang sedang pemulung sampah di depan rumahnya. Ya, Bu Lastri bukanlah pengemis. Dia adalah janda tua yang sehari-harinya mengumpulkan barang bekas untuk dijual pada pengepul. Awalnya Selah tak memperdulikan keberadaan wanita itu. Namun entah kenapa, tiba-tiba ada dorongan hati yang membuat Bu Lastri menyapa anak itu. Baru pulang sekolah. Nak? Tanyanya dengan ramah. Selah hanya menoleh dan tidak berbicara sepatah katapun. Lalu Bu Lastri dengan buru-buru membersihkan tangannya dan mengulurkannya pada Selah. Saya Lastri. Nama kamu siapa nak? Kamu sangat mirip dengan putriku. Tapi lagi-lagi Selah tak mau membuka mulutnya. Dia hanya berbalik dan memperhatikan penampilan wanita itu. Setelah sekian lama, baru kali ini selah merasakan keramahan dari orang lain. Karena biasanya orang-orang akan menganggapnya sebagai anak nakal, anak judes, atau anak tak punya sopan santun. Bahkan tak jarang teman-teman di sekolahnya meledeknya semenjak dia sudah tak punya orang tua. Melihat respon Selah yang hanya sekedarnya, membuat Bu Lastri tersenyum tipis. Ia tak marah. Karena menurutnya Selah sangat mirip dengan putrinya. Lalu sebelum pergi, Bu Lastri mengatakan bahwa dirinya akan selalu melewati rumah Selah di jam yang sama setiap harinya. Dan benar saja, keesokan harinya Bu Lastri sudah berada di depan rumah Selah ketika anak itu baru pulang sekolah. Kali ini dia membawakan selah sekantung bolu kukus warna-warni. Ia pun mencoba membujuk anak itu. Kamu suka bolu kukus, nak? Ibu punya banyak bolu, tapi tak sanggup memakan semuanya. Maukah kamu membantu ibu memakannya? Tanyanya sambil tersenyum tulus, tapi selah tak bergeming. Tanpa menghiraukan Bu Lastri, ia langsung masuk rumah dan menutup pintunya rapat-rapat. Hal tersebut tentu saja membuat perasaan wanita itu sedikit terluka. Ia berpikir apa karena penampilannya yang seperti pengemis, sehingga membuat anak itu jijik terhadapnya. Namun beberapa saat kemudian, tak disangka selah keluar dan menghampirinya. Apakah bolunya masih ada? Kebetulan aku sedang lapar, dan tidak ada apapun yang bisa dimakan di rumahku. Sepertinya bibiku sudah bosan mengirimiku makanan. Setelah sekian lama, rasa laparlah yang membuat Selah bersedia membuka mulutnya. Lalu seraya senyum lebar terukir di wajah Bu Lastri, Selah pun mempersilahkannya untuk masuk dan makan bersama. Sungguh terkejut Bu Lastri saat melihat kondisi rumah anak kecil itu. Rumah tipe 36 yang seharusnya tampak bersih dan nyaman. Nyatanya tak lebih seperti sarang pengemis. Pakaian berantakan dan perlengkapan makan yang dibiarkan membusuk terlihat di setiap sudut-sudut ruangan. Botol-botol bekas air mineral pun berceceran di lantai. Bahkan lampu ruangan yang redup menambahkan kesan depresi rumah tersebut. Menyadari respon dari Bu Lastri, Selah pun mencoba menjelaskan seadanya. Aku tinggal seorang diri semenjak orangtuaku meninggal dua bulan lalu. Aku sibuk sekolah, jadi tak sempat bebenah rumah. Selah menjelaskan dengan wajah datarnya, sebenarnya Bu Lastri ingin mengobrol lebih jauh dengan Selah. Namun ia tak sampai hati, apalagi saat melihat Selah dengan lahapnya menghabisakan bolu kukus yang ia bawa. Walaupun akhirnya Bu Lastri hanya kebagian satu bolu saja, tapi hatinya lega. Melihat anak kecil yang mirip dengan putrinya itu makan dengan lahap. Lalu sebelum pulang, Bu Lastri menawarkan diri untuk merawat Selah. Anak itu sempat berpikir sejenak. Namun akhirnya setuju, karena ia merasa sangat kesepian sepeninggalan kedua orangtuanya. Dan dari situlah mereka berdua menjadi saling bergantung satu sama lain. Hari demi hari berganti. Selah kini sudah menjadi siswi SMP. Senyumnya sedikit demi sedikit kembali. Itu semua berkat kehadiran Bu Lastri yang sudah ia anggap sebagai ibunya sendiri. Begitu pula sebaliknya. Bu Lastri sudah menganggap Selah sebagai anaknya sendiri. Karena Selah memang sangat mirip dengan putrinya yang telah meninggal. Selama tinggal dengan Bu Lastri, ia banyak bercerita tentang kisah hidupnya yang pilu. Jadi dulunya Bu Lastri memiliki keluarga kecil yang sangat harmonis. Suaminya pun sangat sayang dan perhatian padanya dan putrinya. Hingga pada suatu hari, sang putri tiba-tiba jatuh sakit. Dan semakin parah seiring berjalannya waktu, sudah banyak pengobatan yang dia dan suaminya lakukan demi kesembuhan putri sematawayangnya itu. Mulai dari bidan, klinik, rumah sakit, bahkan alternatif pun sudah mereka lakukan. Namun hasilnya tetap nihil. Bahkan sang putri justru menghembuskan nafas terakhirnya ketika akan dibawa ke rumah sakit di luar negeri. Hati Bu Lastri sangat hancur. Dia tak sanggup berpisah dengan sang putri seperti itu. Dia juga tak sanggup menahan rasa kehilangan yang amat mendalam. Hingga pada puncaknya, Bu Lastri didiagnose mengidap gangguan jiwa. Yang mana membuat keluarga, terhusus suaminya merasa semakin terpukul. Awalnya Bu Lastri rajin berobat ke psikiater, ditemani oleh sang suami. Namun lama-kelamaan, mungkin sang suami mulai jenuh dengan keadaannya dan memilih untuk selingkuh. Istri mana yang tak merasa sakit jika suaminya selingkuh? Ditambah kondisi jiwa Bu Lastri yang saat itu sedang tidak stabil. Alhasil, ia memutuskan untuk bercerai dari sang suami, jiwanya makin tergoncang. Bahkan warga desa menganggapnya wanita gila karena sering melakukan hal-hal yang di luar nalar. Seperti menculik anak orang, memukul suami orang, bahkan ia hampir membunuh ayahnya sendiri. Melihat kondisinya yang semakin parah, akhirnya keluarganya meilih untuk memasukkannya ke rumah sakit jiwa, enam bulan di rumah sakit jiwa, membuatnya sedikit sadar. Mentalnya pun lambat laun membaik dan kembali seperti semula. Ia sudah tidak pernah bersikap di luar akal sehat. Bahkan pihak rumah sakit sudah membolehkannya untuk pulang. Namun Bu Alstri menolak. Dia justru kabur dan memilih untuk hidup sebagai pemulung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kisah tersebut membuat Selah berpikir ternyata kepahitan hidup yang selama ini ia rasakan belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kepahitan hidup yang Bu Alstri alami. Ia pun merasa beruntung bertemu dengan Bu Alstri yang sudah ia anggap sebagai ibunya sendiri. Banyak pelajaran berharga yang bisa Selah ambil dari Bu Alstri. Mulai dari bekerja keras, bersedekah, sampai menjadi sosok wanita yang tangguh. Semua itu ia pelajari dari sosok Bu Alstri. Namun pada suatu hari, ketika Selah baru pulang setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-17 bersama teman-temannya, ia mendapati rumahnya sangat sepi. Berkali-kali ia memanggil nama Bu Alstri, namun tak ada jawaban. Diperiksanya setipa sudut rumah minimalis itu, namun tetap saja tak menemukan keberadaan Bu Alstri. Akhirnya saat keesokan harinya ia bertanya pada tetangga, barulah diketahui bahwa Bu Alstri telah pergi dari rumah, setelah tak tahu lagi harus bagaimana. Lagi-lagi ia ditinggalkan oleh orang yang ia sayangi. Perasaannya kembali hampa. Seperti waktu ia ditinggal oleh kedua orang tuanya. Matanya mulai memerah DNA, dadanya kembali sesak. Namun setelah yang sudah remaja, tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Lagi pula Bu Alstri bukannya meninggal, dia hanya pergi dan bisa dicari. Namun sampai selalu lulus sekolah pun dirinya tetap tak bisa menemukan keberadaan Bu Alstri. Hingga akhirnya wanita itu muncul di hari pernikahannya. Dan membuat semua orang terkejut atas kehadirannya. Mendengar cerita tersebut, Dhani dan kedua orang tuanya menjadi terharu. Air mata pun menetes dari kedua mata Busantoso. Ya, segera memeluk, c'est la dongan penu ketuluzan. Tenang, nak. Kamu akan selalu ada untukmu. Sekarang kamu punya mama dan papa yang akan selalu mendukungmu. Selapun ikut menangis di pelukan ibu mertuanya, suasana ruangan yang tadinya canggung, kini berubah menjadi haru biru. Setelah semuanya kembali tenang, Selah meminta izin untuk diberikan waktu berdua dengan Bu Alstri. Ketiganya pun mengangguk dan segera meninggalkan mereka berdua. Tangis kembali pecah seraya pintu ruangan ditutup. Selah takuasa menahan air matanya yang selama ini ia tahan. Ibu kemana saja selama ini? Kenapa tega melakukan itu padaku? Bu Alstri yang merasa bersalah pun duduk sambil menunduk. Dengan tarikan nafas dalam, ia berkata, Ibu selama ini tak kemana-mana. Nak, Ibu selalu di sekitarmu. Melihatmu dari jauh. Dan memastikanmu hidup dengan bahagia. Bajia? Apanya yang bahagia? Aku selama ini selalu merindukan ibu. Aku selalu menangis dalam sepi karena tak bisa menemukan ibu. Tangisnya semakin menjadi seraya Bu Alstri memeluknya. Dengan lembut Bu Alstri berkata, Seharusnya kamu mengerti, Nak. Semua yang kulakukan itu agar kamu sampai pada titik saat ini. Ibu ingin kamu mendiri dan tidak bergantung pada siapapun. Ibu juga ingin kamu mendapatkan orang yang pantas dan menerimamu apa adanya. Selah masih menangis dipelukan Bu Alstri. Kemudian Bu Alstri membelai kepala selah dan berkata, Maafkan ibu ya, Nak. Semua yang kulakukan memang terkesan egois. Tapi itu semua karena ibu menyayangimu. Dan ibu berjanji mulai detik ini tak akan lagi pergi darimu. Ibu akan selalu menemanimu dari dekat. Sudah jangan menangis ya. Anak ibu harus kuat. Mereka pun saling berpelukan semakin erat. Menandakan rasa rindu yang amat dalam dari lubuk hati masing-masing. Dari kisah selah kita dapat berlajar bahwa kehilangan merupakan bagian dari kehidupan. Karena jika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Namun dibalik itu semua pasti ada hikmah yang tersirat. Sakit memang pasti dirasakan oleh siapapun yang ditinggalkan. Namun bagaimanapun kita sebagai manusia harus tetap tabah dalam menjalani hidup ke depannya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.